Dengan kuasa Ramadan, diharapkan kita berubah menjadi hamba Allah yang dicintai dan selalu diperhatikan. Hamba Allah yang diberi jaminan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat telah. Sebagaimana Allah berfirman menggambarkan haram terperhubungi surga dalam surah Al-Imron ayat 17. Orang-orang yang selalu sabar, orang-orang yang tutur, orang-orang yang sakata, orang yang sering menginfahkan hartanya dan orang yang selalu memperantun kepada Allah pada waktu sebetulnya fajar. Dengan kuasa yang diharapkan kita akan semakin sadar, semakin sabar, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Walau dalam keadaan sulit, terutama sabar ketika sudah datang seperti sekali. Sebagaimana sabarnya orang-orang yang sangat mendapat cobaan, sabar ketika menjauhkan sesuatu yang diharapkan Allah. Sabar ketika kita diharapkan terikmatan dengan tidak sombong dan pikir. Dalam hati-hati selama, orang sabar akan mendapatkan anugerah kebaikan yang terlipat. Dengan kuasa kita menjadi orang yang lebih jujur, baik dalam perkataan maupun dalam pindakan. Kehidupan di hati selama satu masa, walaupun tidak ada yang mengingat kita berkuasa, kita melaksanakannya dengan penuh ketahatan. Orang jujur melahirkan keberuntungan hidup dan mengepalkan keberkahan dari Allah. Sabda Rasulullah. Tidaklah kamu sekalian bersikap jujur, karena jujur itu akan menguntungmu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawamu kepada syurga. Hadis seribayat usul. Dengan kuasa kita menjadi orang tak, sebagaimana tidak kita hampir 24 jam berada dalam suasana.